Halo semuanya balik lagi bareng gue Vian Raffi dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak berasa ya gue udah bawain session terakhir dan episode terakhir dari BTH ini buat kalian yang baru aja gabung di channel gue kalian bisa cek channelnya kalian bisa cek playlist di channelnya disitu bakal berurutan rapi ya session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan gue rekomendatin buat pake headset di video terakhir ini ya cek di shot aja alur ceritanya di episode sebelumnya Xio Yen yang akan menerima warnisan dari dewa kuno Tuse ekspresi bersemangat melonjak di mata Xio Yen saat dia melihat ratai berliang yang mengambang di luar lautan api sementara itu Hun Tiandi telah memperoleh pil embronik tingkat D dan itu memberinya kesempatan untuk masuk ke kelas Daudi satu-satunya harapan Xio Yen dan pasukan aliansi adalah warisan dewa kuno ini hanya ada dua cara yang tersisa untuk maju ke kelas Daudi yaitu pil embronik tingkat D dan warisan dewa kuno dewa kuno Tuse selalu berkata warisanku mengharuskan seseorang untuk memiliki hati yang bersih dia harus memiliki tekat yang kuat seperti batu seseorang itu tidak akan pernah dapat dihancurkan ucap dari dewa kuno Tuse kemudian dewa kuno Tuse menjentikan jarinya teratai api cemerlang itu perlahan-lahan tergantung di atas kepala Xio Yen setelah itu teratai api perlahan-lahan turun dan langsung menembus kulit Xio Yen dan mendarat di dalam pikirannya tubuh Xio Yen memerah setelah teratai api itu masuk energi tak berujung yang menakutkan menyebar di dalam tubuhnya dengan cepat rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh meridiannya keringat mengalir deras dari tubuh Xio Yen tubuhnya juga menyusut berkali-kali akhirnya kedua mata Xio Yen tiba-tiba terbuka buar matanya seketika meledak menjadi kabut darah segera setelah itu ledakan dipancarkan dari seluruh tubuh Xio Yen buar tubuh Xio Yen langsung meledak karena kekuatan mengerikan dari warisan dewa kuno dewa kuno Tuse mengkerutkan alisnya jika Xio Yen tidak dapat melakukan apa yang dia katakan warisan tidak hanya akan gagal tetapi tubuh dan jiwa Xio Yen juga akan menderita sederah yang sangat serius Xio Yen lalu berkata apakah aku gagal? tanya dari Xio Yen Xio Yen melihat darah yang menyebar dari tubuh fisiknya Xio Yen kembali berkata tubuhku terlalu lama aku tidak bisa menahan kekuatan warisan sekarang tubuh fisikku hancur bagaimana aku bisa menyerap energinya? ucap dari Xio Yen gugusan cahaya jiwa berkedip-kedip liar Xio Yen kembali mengingat kata-kata dewa kuno Tuse hati seperti batu selama satu utas pemikiran ada seseorang tidak akan pernah dihancurkan gugusan cahaya jiwa yang dia ubah tiba-tiba berkedip intens saat hatinya memahami kata-kata dewa kuno Tuse ada cahaya yang keluar dari dalam jiwanya cahaya itu adalah biji teratai api setelah cahaya ini keluar kabut darah mulai berkumpul dalam waktu singkat membentuk kembali tubuh fisik Xio Yen Xio Yen bersuka cita di dalam hatinya setelah tubuh fisiknya terbentuk kembali dia bisa merasakan bahwa tubuh fisik yang dia bentuk kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya namun kegembiraan ini tidak berlanjut lama sebelum teratai api sekali lagi memancarkan kekuatan yang mengerikan buar tubuh fisik Xio Yen yang baru saja dibentuk oleh Xio Yen sekali lagi meledak menjadi kabut darah kali ini bahkan jiwanya juga merasakan sakit yang luar biasa Xio Yen tidak panik dia terus mengingat perkataan dewa kuno Tuse Xio Yen segera memusatkan kembali pikirannya kabut darah itu kembali berkumpul tubuh fisiknya kembali lagi terbentuk tubuh Xio Yen terus menggumpal dan meledak secara berulang-ulang senyum muncul di wajah dewa kuno Tuse saat dia melihat Xio Yen dia lalu bergumam sepertinya misiku akan segera berakhir ucap dari dewa kuno Tuse satu tahun telah berlalu Xio Yen telah mengalami kehancuran dan kelahiran yang tidak terhitung jumlahnya selama satu tahun ini namun masih belum ada hasil yang terlihat di tengah perlatihannya ini satu tahun di makam surgawi adalah dua bulan lebih di benua Doki selama dua bulan ini daratan tengah mengalami fluktuasi yang ekstrim formasi yang ditempatkan oleh klan Hun menutupi seluruh daratan tengah lanit ditutupi oleh lapisan tebal awan darah aroma darah menyelimuti setiap sudut daratan tengah kadang-kadang banyak cahaya darah akan keluar dari awan darah pada saat ini hanya area di sekitaran markas aliansi mansion di daratan tengah yang bisa menahan cahaya darah itu Guyuan, Zukun, dan yang lainnya dari pasukan aliansi juga mencoba bekerja sama untuk menghentikan Hun Tiandi namun pada akhirnya mereka kembali dengan kegagalan semua orang merasa semakin putus asa ketika mereka melihat aura di dalam awan darah menjadi semakin ganas dan mengerikan sementara itu di markas aliansi sky mansion banyak tokoh berdiri di atas panggung Zukun berkata aura Hun Tiandi menjadi semakin kuat aku dapat merasakan bahwa dia akan berhasil ucap dari Zukun Li Ying lalu berkata lalu apa yang harus kita lakukan apa kita hanya akan menunggunya berhasil tanya dari Li Ying Guyuan lalu berkata formasi sudah terbentuk hanya energi yang terkumpul di dalam awan darah saja yang sudah cukup untuk memberi kita banyak masalah apalagi terlibat dalam pertempuran dengan Hun Tiandi kali ini ucap dari Guyuan mendengar ini tangan semua orang mengepal mereka merasa putus asa dalam menghadapi situasi seperti ini Yan Xin berkata area di sekitar aliansi juga mulai dipenuhi konflik faksi-faksi yang datang untuk mencari perlindungan mulai bertarung satu sama lainnya untuk mencari tempat yang aman ucap dari Yan Xin Guyuan lalu berkata jangan berputus asa kita masih memiliki harapan sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa agar Xion berhasil menerima warisan dewa kuno itulah satu-satunya cara untuk mengembalikan keadaan ucap dari Guyuan singkat cerita 7 bulan telah berlalu formasi yang menutupi seluruh daratan tengah mulai mengungkapkan beberapa suara lautan darah bergejolak pusaran air muncul di dalam lautan darah setelah itu lotus berwarna darah besar perlahan naik dari lautan darah sosok duduk di atas teratai darah itu sosok itu melayang di lautan darah seperti iblis yang melebarkan sayapnya sosok itu adalah Hun Tian Di nihiliti devoring flame muncul di belakang Hun Tian Di dia lalu berkata anggota dari keturunan clan link Xin dan Yao semuanya telah dilemparkan ke dalam kolam darah bahkan 70% anggota keturunan dari clan Hun juga telah dilemparkan ucap dari nihiliti devoring flame Hun Tian Di tertawa pelan teratai darah diputar nihiliti devoring flame bertanya ada apa Hun Tian Di lalu berkata sepertinya ada sesuatu yang bercampur dalam energi lautan darah ya tanya dari Hun Tian Di apa maksudmu tanya nihiliti devoring flame Hun Tian Di segera mengulurkan tangannya ke lautan darah di depannya seluruh lautan darah mulai bergejolak selanjutnya jejak cahaya hitam diaglomerasi di telapak tangannya dan akhirnya berubah menjadi sekelompok api hitam Hun Tian Di lalu berkata jika aku menyerap energi ini ke dalam tubuhku kemungkinan benih nihiliti devoring flame ini akan ditanam di tubuhku bukan hahaha ucap dari Hun Tian Di Hun Tian Di kembali berkata sepertinya kamu tidak setia kepada aku ucap dari Hun Tian Di kepada nihiliti devoring flame nihiliti devoring flame lalu berkata kamu yang telah memaksaku untuk melakukan ini ucap dari nihiliti devoring flame kedua tangan nihiliti devoring flame tiba-tiba menekan lautan darah lautan darah berpluktuasi api hitam tak berujung menyebar darinya dan meletus ke arah Hun Tian Di nihiliti devoring flame lalu berkata serang ruang di sekitarnya berpluktuasi puluhan sosok muncul lalu sosok itu melebarkan mulutnya dan meludahkan sekelompok api hitam ke arah tubuh Hun Tian Di api hitam ini dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi susunan aneh di lautan darah lalu menyelimuti Hun Tian Di Hun Tian Di lalu berkata hahaha sepertinya kamu diam-diam merencanakan sesuatu hahaha aku tidak sadar telah dikendalikan olemu selama ini ucap dari Hun Tian Di nihiliti devoring flame lalu berkata lupakan saja hahaha sebagian besar anggota klan Hun memiliki segel garis keturunan yang telah aku tempatkan di dalam tubuh mereka hahaha Hun Tian Di apakah kamu berpikir kalau aku tidak siap-siap ucap dari nihiliti devoring flame hahaha dia lalu berkata kembali awalnya aku tidak ingin melakukan ini tapi kamu berencana untuk membunuhku kamu tidak bisa menyalahkan aku karena aku tidak bertindak lebih dulu daripada kamu ucap dari nihiliti devoring flame kamu lupakan saja soal bertarung denganku itu hanya bunuh diri ucap dari Hun Tian Di Hun Tian Di tiba-tiba berdiri dari lotus darah mulutnya melebar dan kekuatan hisap meletus api hitam yang menutupi tubuhnya ditelan begitu saja aura yang sangat besar tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Hun Tian Di segera gelombang raksasa naik dari lautan darah lautan darah di bawah lusinan para sesepuh klan Hun melonjak para sesepuh dibungkus oleh gelembung darah gelembung darah itu tiba-tiba menyusut tubuh para sesepuh klan seketikapun meledak melihat itu nihiliti devoring flame terkejut lalu berkata kamu sudah berhasil memurnikannya tanya dari nihiliti devoring flame Hun Tian Di lalu berkata iya aku telah berhasil memurnikannya satu bulan yang lalu dan aku tetap disini hanya untuk menunggumu untuk memberi selamat kepadaku karena berhasil menjadi elit dodi pertama dalam sepuluh ribu tahun haha tolong beri aku nyala api esensimu ucap dari Hun Tian Di Hun Tian Di nyawa orang-orang klan Hun bisa saja kau ambil dengan mudah jangan salahkan aku jika kamu berani menyerangku ucap dari nihiliti devoring flame kamu telah bersama aku untuk waktu yang lama jangan bilang bahwa kamu tidak mengetahui karakterku ucap dari Hun Tian Di Hun Tian Di mengepalkan tangannya ke arah nihiliti devoring flame tubuh nihiliti devoring flame beledak terpisah buaaat api hitam menembus langit melarikan diri ke segala arah Hun Tian Di melebarkan mulutnya dan kekuatan hisap meletus api hitam terhisap masuk ke mulutnya Hun Tian Di lalu berkata kekuatanmu saat ini tidak ada apa-apanya di mataku hahaha sekarang sepertinya aku harus pergi dan menghabisi orang-orang yang merepotkan itu ucap dari Hun Tian Di Hun Tian Di lalu berteriak ingat bahwa hari ini adalah hari dimana aku Hun Tian Di mendapatkan gelar dewa hahaha ucap dari Hun Tian Di merasakan aura yang sangat besar sirine peringatan segera terdengar di dalam alam bintang pasukan aliansi bergegas keluar semua tempat dan menyebar ke segala arah dan bergantung di langit Gu Yuan, Zukun, dan yang lainnya muncul di depan pasukan besar Gu Yuan lalu berkata aura ini memang milik Hun Tian Di semuanya bersiaplah ucap dari Gu Yuan Yan Xin lalu berkata jika kita tidak menghentikannya kali ini seluruh benua doki kemungkinan akan dikendalikan oleh Hun Tian Di ucap dari Yan Xin Gu Yuan dan yang lainnya mengangguk Li Ying bertanya apakah ada berita dari Xio Yan saat ini tanya dari Li Ying Gu Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata tidak warisan dewa kuno itu bukanlah hal yang biasa kemungkinan membutuhkan waktu yang cukup lama ucap dari Gu Yuan tetapi kita tidak punya banyak waktu lain ucap dari Li Ying bukannya aku tidak ingin memberitahunya tetapi kalian semua harus tahu bahwa Xio Yan adalah satu-satunya harapan kita yang tersisa jika dia berhasil maju ke kelas dodi barulah kita bisa bertarung melawan Hun Tian Di ucap dari Gu Yuan Riak naik di dalam awan darah yang menutupi daratan tengah setelah itu awan darah perlahan terbelah dan mengeluarkan sosok yang mengendarai kabut hitam mereka melayang di luar penghalang pertahanan warna darah datang dari kejauhan setelah itu berubah menjadi teratai darah sosok manusia dengan rambut berdarah duduk di atasnya melihat itu Gu Yuan lalu berkata Hun Tian Di ucap dari Gu Yuan Hun Tian Di lalu berkata Gu Yuan kamu sudah kalah ucap dari Hun Tian Di Gu Yuan lalu berkata Hun Tian Di klan kuno telah lama mengadakan perjanjian bahwa perang kita tidak akan menyakiti orang biasa ucap dari Gu Yuan hahaha lelucon macam apa itu aku saat ini telah melampaui dunia siapa yang bisa menghukumku ucap dari Hun Tian Di aturan selalu dibuat oleh yang terkuat mulai hari ini dan seterusnya benua doki akan menjadi milik klan Hun ucap dari Hun Tian Di lagi Hun Tian Di mengulurkan tangannya dan membidik penghalang di bawah dia mengepalkan tangannya Hun Tian Di kembali berkata Gu Yuan mengingat kamu pernah menjadi lawan yang bisa menandingiku aku akan mengizinkan kamu untuk menyaksikan kekuatan dodi hari ini ucap dari Hun Tian Di hujan berdarah di langit berkumpul berubah menjadi garis berdarah garis darah melintas di langit garis hitam sepanjang ratusan ribu kaki muncul di langit saat garis berdarah itu melintas penghalang pertahanan di bawah pun seketika runtuh melihat itu Gu Yuan segera naik ke udara dan berteriak dalam formasi doki yang mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuhnya cermin godi Gu Yuan membentuk segel tangan dan cermin kuno energi yang berukuran puluhan ribu kaki terbentuk Gu Yuan lalu meludahkan seteguk darah esensi ke cermin cahaya segera cahaya muncul darinya Gu Yuan kembali membentuk segel tangan yang rumit dan cermin cahaya pun bergetar hebat sebuah pilar berukuran ratusan ribu kaki tiba-tiba meletus melihat itu Hun Tian Di mengulurkan jarinya dan menekannya telapak tangan berwarna darah melesat ke arah pilar cahaya itu pilar cahaya seketika runtuh Hun Tian Di lalu berkata Gu Yuan aku akan menjadi pemenangnya dalam pertempuran terakhir ini ucap dari Hun Tian Di Gu Yuan lalu bergumam apakah ini kekuatan seorang elit dodi ucap dari Gu Yuan di dalam hatinya Hun Tian Di lalu berkata Gu Yuan jangan bermimpi menjadi penyelamat dunia dengan kekuatanmu saat ini ucap dari Hun Tian Di Hun Tian Di melambaikan tangannya cahaya darah menyembur dari tangannya para ahli dibawah seketika mati Hun Tian Di Gu Yuan aku telah memberimu kesempatan saat itu sayangnya kamu tidak menerimanya semuanya akan berakhir disini ucap dari Hun Tian Di jari Hun Tian Di ditekan dunia segera berpluktuasi ki berdarah tak berujung berkumpul di ujung jarinya ki berdarah itu berubah menjadi cahaya darah yang bergegas menuju Gu Yuan doki di tubuh Gu Yuan melonjak hingga batasnya Gu Yuan lalu berkata gudi menghancurkan jari hitam teriak dari Gu Yuan doki yang mengerikan berkumpul menjadi jari yang besar menyerang ke arah cahaya darah namun setelah tabrakan itu terjadi cahaya darah tetap belum ancur dan terus maju menabrak tubuh Gu Yuan jebret buar seteguk darah dibundurkan oleh Gu Yuan tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang Zukun segera membantu Gu Yuan menstabilkan tubuhnya Hun Tian Di mengangkat tangannya setelah itu dia mengepalkan tangannya awan darah mulai bergejolak petir berwarna darah turun dari langit menabrak pasukan aliansi Gu Yuan segera berteriak ambil formasi dan serang doki yang besar dari pasukan aliansi dengan cepat berkumpul menjadi naga doki yang sangat besar petir darah dan naga doki pun bertabrakan naga doki pun menghilang setelah tabrakan itu pasukan aliansi memutahkan seteguk darah saat naga doki menghilang yan zin lalu berkata dodi terlalu menakutkan ucap dari yan zin Gu Yuan berkata kita akan bisa mengembalikan keadaan selama kita bisa bertahan sampai sioyen muncul ucap dari Gu Yuan zian lalu berkata batul yang perlu kita lakukan hanyalah menahan sedikit lebih lama aku bisa merasakan segel naga yang kutinggalkan di dalam tubuh sioyen menjadi semakin kuat tekanan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh elit biasa dosen ucap dari zian zin lalu berkata kalau begitu ayo kita tahan orang ini tidak peduli apa yang terjadi suyuan atur ulang pasukan aliansi aku akan melawannya ucap dari zin lalu berkata naga violet kuno ya karena sekarang aku telah maju ke kelas dodi aku butuh sebuah tunggangan jika kamu tunduk kepadaku aku dapat melindungi suku naga violet kunomu bagaimana ucap dari huntiandi sukun tidak menjawab dia melebarkan mulut naganya cahaya umu emas membentang ke langit menabrak huntiandi melihat itu huntiandi lalu berkata orang yang keras kepala huntiandi melambaikan tangannya sinar cahaya yang mengarah kepadanya langsung tersebar tubuh huntiandi bergerak dan muncul di atas tubuh naga besar huntiandi menginjakan kakinya ke tubuh sukun sisik naga umu emas pecah darah mengalir keluar jauh kun lalu merauh kesakitan huntiandi sekali lagi menginjak tubuh sukun tubuh sukun jatuh menghantam penggulungan huntiandi lalu berkata pertarungan yang tidak menarik capek gua setelah itu huntiandi kembali ke lotus darah huntiandi lalu berkata aku tidak suka dengan nama daratan tengah oleh karena itu tempat ini harus dihancurkan ucap dari huntiandi huntiandi mengangkat tangan kanannya setelah itu dia mengarahkan ke awan darah yang tersepar di seluruh daratan tengah awan darah tiba-tiba bergejolak petir merah darah yang tak terhitung jumlahnya melintas petir itu menghantam daratan tengah dari segala arah ribuan orang mati setelah petir itu menghantam daratan tengah melihat itu buyuan lalu berkata bajingan melihat pembantaian ini cailin memeluk xiao xiao dengan erat di pelukanya xiao xiao lalu berkata mami apakah ayah akan datang tanya dari xiao xiao cailin lalu berkata ayah pasti akan datang dia pasti akan melindungi xiao xiao ucap dari cailin tiba-tiba energi yang sangat menakutkan meletus dari dalam tubuh xiao xiao tidak hanya xiao xiao tubuh xiao jan xiao ding xiao li dan yang lainnya juga tiba-tiba mengeluarkan aura yang sangat besar melihat itu buyuan lalu berkata ini adalah kekuatan garis keturunan garis keturunan dodi di dalam tubuh mereka telah diaktifkan ucap dari buyuan buyuan mengangkat kepalanya terlihat lapisan api tiba-tiba menyebar dari ruangan kosong lapisan itu berubah menjadi penghalang api yang sangat besar menyelimuti area aliansi sky mansion dan sekitarnya petir darah menabrak penghalang api itu namun penghalang itu tetap berdiri koko nyala api pada penghalang bergejolak dan membakar petir darah api bergulung di langit dan akhirnya berubah menjadi sosok manusia yang diselimuti api wajah kuyuan dan yang lainnya mengungkap kegembiraan saat melihat sosok api itu mereka lalu berkata xiao yan ucap dari mereka selamat menikmati para ahli dari klan Hun di luar penghalang api terkejut saat mereka melihat sosok yang dikenalnya melihat sosok yang muncul itu Hun Tian di lalu berkata Daudi bagaimana mungkin ucap dari Hun Tian di yang bertanya-tanya xiao yan mengangkat kepalanya dan berkata kamu bukan satu-satunya orang di dunia ini yang telah maju ke kelas Daudi ucap dari xiao yan tubuhmu memiliki aroma dewa kuno tuse ucap dari Hun Tian di aku hanya beruntung bisa mendapatkan warisan dewa kuno ucap dari xiao yan mata xiao yan menyapu tanah segera dia mengulurkan tangannya sebuah cahaya mendarat ke tubuh zukun luka di tubuh zukun dengan cepat disembuhkan tubuh besar zukun berubah menjadi bentuk manusia setelah lukanya sembuh zukun lalu berkata akhirnya kamu keluar jika kamu sedikit terlambat semua orang yang ada disini kemungkinan akan mati ucap dari zukun xiao yan lalu berkata penutu zukun beristirahatlah sebentar ucap dari xiao yan baiklah ada apa dipahami ucap dari zukun kami akan menjaga pasukan klan hun Hun Tian di kuserahkan kepadamu pada akhirnya Daudi hanya bisa ditangani oleh Daudi lagi ucap dari zukun xiao yan tersenyum dan menganggup pandangan xiao yan beralih kepada Hun Tian di xiao yan berkata kamu membantai orang-orang hanya untuk menyelesaikan langkah terakhir pemurnian pil embronik tingkat di ucap dari xiao yan hun Tian di lalu berkata hari ini akan menjadi pertempuran yang menentukan nasib orang-orang jika kamu kalah pasukan aliansi akan aku musnahkan ucap dari Hun Tian di jika kamu kalah klan hun juga akan aku musnahkan ucap dari xiao yan kalau begitu ayo kita lihat klan hun atau pasukan aliansi yang akan dimusnahkan ucap dari Hun Tian di ki darah meletus dari tubuh Hun Tian di ki darah berubah menjadi lautan darah yang tak berujung Hun Tian di segera berteriak klan hun menjauhlah ucap dari Hun Tian di para ahli dari klan hun segera mundur setelah mendengar teriakan dari Hun Tian di Hun Tian di kembali berkata xiao yan hibur aku dalam pertarungan ini hehehehe ucap dari Hun Tian di aku akan menemanimu sampai akhir ucap dari xiao yan hun Tian di segera melangkah maju seluruh langit bergetar lautan darah yang mengerikan melengkuh lautan darah itu berubah menjadi gelombang darah yang menyapu xiao yan xiao yan lalu berkata api keluarlah tanah di bawah bergemuruh dan terbelah menjadi retakan yang besar magma merah meleset ke langit seperti air mancur magma itu pun bertabrakan dengan gelombang darah buah tangan Hun Tian di menunjuk ke arah awan darah yang menutupi daratan tengah Hun Tian di lalu berkata hati setan darah mengikis petir awan darah bergetar hebat setelah itu awan darah menyusut masuk ke dalam tubuhnya retakan hitam di ruang angkasa terbentuk dan menyebar di langit awan darah tiba-tiba menyebar petir darah meleset ke arah xiao yan buah melihat itu dengan cepat api menyapu keluar dari dalam tubuh xiao yan api itu berubah menjadi raksasa api yang berdiri di udara raksasa api ini melebarkan mulutnya api yang sangat besar tiba-tiba keluar dari mulut raksasa itu menghantam petir darah buah buah dadedor dadedor keluar melihat ini liying berkata mana dari keduanya yang akan memiliki peluang menang lebih tinggi tanya dari liying guyuan lalu berkata aku tidak tahu ini pertama kalinya aku menyaksikan pertarungan antara doldi tapi kamu tidak perlu khawatir xiao yan juga telah mendapatkan warisan dari dewa kuno tuse ucap dari guyuan petir darah menutupi langit huntian di memandang xiao yan yang tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan saat menghadapi serangannya pertarungan tanpa akhir semacam ini bukanlah sesuatu yang dia inginkan xiao yan jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah maju ke kelas doldi kamu akan bisa melawan ucap dari huntian di huntian di tiba-tiba membuka mulutnya dan sebuah kekuatan menghisap meletus awan darah yang menembus langit benar-benar berubah menjadi cahaya darah yang masuk ke mulutnya awan darah yang tebal itu dikumpulkan dari esensi banyak orang tetapi itu dimakan oleh huntian di pada saat ini setelah awan darah yang telah menutupi daratan tengah selama setengah tahun di lahap sinar matahari yang hangat sekali lagi turun krak 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 buaaat setelah awan darah yang menyebar di langit ditelan oleh huntian di tubuhnya membengkak dan dalam sekejap dia berubah menjadi raksaksa berwarna darah setinggi 100 ribu kaki cahaya darah dengan cepat berkumpul di tubuhnya dan berubah menjadi lapisan pelindung darah yang mengelilingi tubuh raksaksa huntian di hahahaha ini tubuh darahku apa yang bisa kamu lakukan sekarang ucap dari huntian di tubuh doldi ucap dari guyuang tubuh besar ini tidak terbentuk dari energi sebaliknya itu adalah tubuh yang sebenarnya kemampuan semacam ini disebut sebagai tubuh doldi karena teknik ini hanya bisa digunakan oleh seorang yang sudah mencapai kelas doldi xiao yen di langit melihat sosok besar ini tanpa rasa takut dan tertawa hahahaha tangannya membentuk segel yang berbeda dan api merah mengerumuni tubuh xiao yen setelah itu xiao yen membesar dan ada beberapa naga api yang mengelilingi tubuhnya skillmu memang luar biasa mari kita lihat mana yang lebih kuat tubuh darahku atau tubuh apimu ucap dari huntian di huntian di melangkah maju dan melemparkan pukulan xiao yen tidak menghindar dia pun juga melemparkan pukulan darah doki dan naga api bertabrakan angin yang menakutkan menghancurkan banyak gunung menjadi debu tubuh besar xiao yen dan huntian di setinggi ratusan ribu kaki di langit terhuyung-huyung mundur beberapa langkah tetapi mereka menyerang ke depan segera setelah mereka mundur seping buar bentrokan dua makhluk besar itu jelas telah menyebabkan kehancuran yang sangat besar di daratan tengah pertempuran seperti itu berlanjut selama setengah hari penuh suara gemuruh yang dahsyat telah menyebar dari daratan tengah dan bergema di seluruh benua doki buar orang yang di Amerika nih ngedengar nih suara pertarungan tempat buar-buar di Amerika nih jauh pertarungannya disono di Bojong Keding buar huntian di terjatuh akibat serangan dari xiao yen huntian di sepertinya tubuh darahmu tidak mampu melawan tubuh apiku lagi pula sepertinya kekuatanmu mulai habis ucap dari xiao yen ekspresi huntian di sangat suram dia sangat menyadari kondisi di dalam tubuhnya setelah bertukar pukulan dia menemukan bahwa meskipun kekuatannya juga sangat menakutkan stamina dan auranya lebih rendah daripada xiao yen mungkin karena dia menggunakan pil obat selain itu tubuh doki xiao yen yang dibangun dari banyak api surgawi itu secara alami sangat kuat bahkan tubuh di darahnya sebenarnya sedikit lebih pendek jika ini terus berlanjut kemungkinan dia benar-benar akan kalah kamu jangan senang dulu xiao yen awalnya aku tidak berniat melakukan ini tetapi kamu telah memintanya hari ini aku akan menggunakan seluruh daratan tengah untuk menguburmu ucap dari huntian di dia melambaikan tangannya yang besar lalu cahaya darah terang melesat ke bawah dan akhirnya memasuki daratan selanjutnya cahaya darah menyebar banyak garis darah muncul di daratan tengah xiao yen melihat ke bawah dari atas dia bisa melihat bahwa cahaya darah menyelimuti seluruh daratan tengah dengan kecepatan yang sangat mengerikan buaaar daratan tengah tiba-tiba mulai bergetar hebat beberapa ratus ribu kaki cahaya besar ditembakkan dari berbagai tempat di daratan tengah menuju langit huntian di lalu berkata xiao yen klan hun telah bersiap selama seribu tahun ini kami siap untuk skenario terburuknya sekalipun kamu pasti akan mati hari ini arai ini diturunkan dari elit pertama dowdy dari klan hun namanya adalah saug netring di arai ucap dari huntian di kamu memang hebat kamu sudah bisa memprediksi situasi hari ini ucap dari xiao yen mempersiapkan skenario terburuk dalam segala hal yang kita lakukan ini alasan mengapa klan hun bisa bertahan hingga hari ini xiao yen aku telah mengaktifkan arai ini dengan menggunakan darah puluhan juta warga keturunan jadi kamu akan mati terhormat disini ucap dari huntian di setelah lautan darah yang mengerikan melonjak ke dalam tubuh arai cahaya aneh tiba-tiba berkedip di dalamnya cahaya darah berkumpul dengan cepat dan berubah menjadi pedang darah transparan besar yang berisi bau darah huntian di lalu berkata semua orang dari klan hun dengarkan tawarkan dirimu sebagai korban untuk pedang ini teriam dari huntian di segel tangan huntian di berubah setelah itu para ahli dari klan hun yang bergegas ke depan berakhir dengan kepala mereka terpisah dengan tubuhnya darah berceceran dan tubuh mereka cepat layu akhirnya mereka berubah menjadi debu yang bertebaran di dunia ini setelah menyerap darah para ahli dari klan hun padang darah aneh itu juga tampak semakin nyata shio yen ini sudah berakhir ucap dari huntian di huntian di kamu mungkin sudah menyiapkan ini tetapi aku juga menyiapkan sesuatu untukmu ucap dari shio yen segel tangan shio yen berubah setelah itu dia membuka mulutnya cahaya cemerlang yang terang ditembakkan dan berubah menjadi persegi yang muncul di langit benda itu secara mengejutkan adalah alun-alun api surgawi yang dikeluarkan dari rumah dewa kuno tetapi api surgawi itu tidak memiliki banyak kekuatan mungkinkah shio yen berencana mengandalkan ini untuk memblokir arai hun tiandi alun-alun api surgawi melayang di langit tubuh shio yen bergerak dan muncul di tengah langit di atas alun-alun itu atas nama api di semua api di dunia ini mendengarkan perintahku ucap dari shio yen tiba-tiba macam-macam api yang indah melonjak dari dalam tubuhnya peringkat ke-23 pada peringkat api surgawi shuan yellow flame bersiaplah ucap dari shio yen kemudian ledakan keras terdengar dari gunung yang berjarak 50 km dari daratan tengah api kuning tua menyembur keluar akhirnya itu menjadi seperti bintang jatuh yang membelah langit dan dalam sekejap itu sudah muncul di atas daratan tengah buar setelah api kuning tua ini melesat ke pilar batu menjadi tabrakan pilar api ke arah langit api surgawi peringkat ke-22 10,000 beast flame bersiaplah api surgawi peringkat ke-20 api surgawi peringkat ke-19 grand lotus core flame bersiaplah sebuah api hijau pucat melonjak keluar dari dalam tubuh shio yen dan menuju pilar batu setiap kali teriakan shio yen terdengar akan ada api surgawi yang menembus ruangan dan datang akhirnya itu akan mematuhi perintahnya dan memasuki pilar batu seolah-olah shio yen telah berubah menjadi kaisar dari semua api tak satu pun dari api ini berani menantangnya peringkat ke-7 api surgawi 9R golden ancestor flame bersiaplah ucap dari shio yen tubuh yang jin tiba-tiba bergetar saat dia berdiri di bawah api emas terlepas dari tubuhnya dengan cara tidak terkendali dan bergegas ke pilar batu beberapa api surgawi berikutnya mungkin memiliki pemiliknya masing-masing tetapi semuanya dengan mudah melarikan diri dari tubuh pemiliknya setelah dipanggil oleh shio yen mereka kemudian ditabrakan ke pilar batu pilar api surgawi peringkat ke-3 fury feng lotus demon flame bersiaplah ucap dari shio yen little ye juga bergegas keluar dari tubuhnya dan menembak ke arah pilar batu pilar api merah muda melesat ke langit pada saat ini sudah ada 21 pilar api surgawi di alun-alun api surgawi adegan ini juga menyebabkan hun tiandi sangat terkejut dia merasakan gelisah api surgawi peringkat ke-2 nihiliti devoring flame bersiaplah tubuh hun tiandi tiba-tiba bergetar saat teriakan itu terdengar nihiliti devoring flame melonjak dari tubuh hun tiandi bajingan ucap dari hun tiandi dia bisa merasakan jika shio yen benar-benar dibiarkan mengumpulkan semua api surgawi serangan yang bisa dia lepaskan akan mengalahkannya oleh karena itu dia tidak boleh membiarkan nihiliti devoring flame juga dipanggil oleh shio yen shio yen lalu berkata hah kamu benar-benar telah melahap nihiliti devoring flame weh betapa kejamnya dirimu nihiliti devoring flame berapa lama lagi kamu akan tetap diam di tubuh busuk itu ucap dari shio yen tubuh hun tiandi saat ini bergetar lebih hebat api berwarna hitam akhirnya pecah dari tubuh hun tiandi hun tiandi karena kamu ingin melahapku aku pasti akan menyeretmu mati bersama aku ucap dari nihiliti devoring flame nihiliti devoring flame lalu berkata kembali kepada shio yen shio yen sang api di hahahaha kamu sekarang memiliki skill untuk memanggil semua api di dunia ini hari ini aku akan menuruti apapun perintahmu ucap dari nihiliti devoring flame setelah nihiliti devoring flame menembak ke pilar batu terakhir pilar api hitam juga melesap ke langit dua puluh dua pilar api perlahan bergeser akhirnya api-api itu berkumpul di udara sebuah pedang kuno berwarna cemerlan benar-benar muncul pada titik dimana api itu bergabung heavenly flame lighten ancient sword ucap dari guyuan dan yang lainnya setelah mereka melihat pedang kuno dengan nyala api yang cemerlan pedang kuno surgawi yang legendaris itu sebenarnya muncul melalui ini ucap dari zuko ini adalah objek misterius yang hanya ada pada zaman kuno sangat sedikit dari para ahli kuno yang pernah melihatnya sebelumnya melihat itu semua hun tiandi lalu berkata persembahan pengorbanan untuk pedang darah ucap dari hun tiandi keributan pecah di tentara klen hun setelah terdengar teriakan dari hun tiandi hampir tidak ada orang yang terbang ke depan untuk mengorbankan dirinya pengkhianat ucap dari hun tiandi saat melihat pemandangan ini padang darah itu langsung dia tebaskan kepada seluruh tentara klen hun sudah tidak terhitung kepala tentara klen hun yang melesat terbang dan dalam sekejap mata hanya 70 hingga 80 persen dari pasukan klen hun yang tersisa dan semua yang merasa ketakutan saat mereka melihat hun tiandi hahh sioyen lalu berkata kamu bahkan rela membunuh anggota klenmu sendiri kamu lebih hina daripada binatang najis manapun ucap dari sioyen pemenangnya adalah raja bagaimanapun prosesnya tidak akan jadi masalah ucap dari hun tiandi lalu setemuk darah esensi lainnya dimuntahkan dia juga langsung memotong kelapak tangannya darah mengalir dengan liar selanjutnya darah itu dengan cepat dilahap oleh pedang darah rambut darah hun tiandi berantakan ekspresinya ganas dan menakutkan kakinya melangkah dan muncul di alun-alun api surgawi pedang darah berubah menjadi cahaya darah cahaya itu menabrak ke arah sioyen sioyen lalu meraih pedang kuno yang terbentuk oleh 22 api surgawi dia mengambil langkah ke depan dan langsung menebaskan pedang itu ke cahaya darah hun tiandi badai mengerikan menyapu liar di atas langit kedua tubuh doni juga telah hancur selama bentrokan besar yang intens sebelumnya terjadi sioyen bahkan jika kamu bisa mengalahkanku hari ini kamu pasti tidak akan bisa membunuhku setelah aku pulih nanti aku pasti akan membalas dendam ucap dari hun tiandi dia terhuyung-huyung saat dia naik ke udara sioyen batuk keras beberapa kali wajahnya pucat darah dengan liar menyembur keluar dari mulutnya pertempuran sengit ini terlalu kejam tetapi dia tidak boleh membiarkan bahaya ini melarikan diri apapun yang terjadi jika tidak bencana akan terus menimpa benua hahaha kenapa aku harus membiarkanmu pergi ucap dari sioyen tiba-tiba tubuh sioyen mengungkapkan cahaya api yang cemerlang alun-alun tiba-tiba bergetar saat nyala api yang cemerlang ini muncul pilar batu berwarna cerah lainnya muncul di tengah alun-alun senyum muncul di wajah pucat sioyen saat ini melihat pilar batu tersebut menyalakan tubuh dodimu sendiri sioyen kamu bunuh diri ucap dari hun tiandi tubuhku akan berubah menjadi api surgawi untuk menyegelmu selamanya hun tiandi aku akan membuat bencana benua ini berakhir sekarang ucap dari sioyen tubuh sioyen telah benar-benar berubah menjadi sekelompok api yang cemerlang api surgawi lainnya dialun-alun api surgawi sedikit merdup di hadapan kumpulan api ini setelah 23 pilar api berkumpul api itu langsung membentuk arah misterius yang tidak biasa dialun-alun api surgawi wajah hun tiandi berubah pucat saat dia melihat arah api ini dia bisa merasakan aura kematian dirinya sendiri tubuhnya buru-buru kabur ke belakang dia dengan cepat melarikan diri tetapi alun-alun api surgawi yang besar menerobos ruangan kosong dan muncul di bawahnya tepat saat tubuhnya hendak pergi arah api itu menyedot hun tiandi ke dalamnya persiapan seribu tahun klen hun telah hancur di tanganmu aku tidak mau menerima ini tidak mau menerima ini ucap dari hun tiandi arah berubah menjadi sebagian benang api dan melilit tubuh hun tiandi dia pun dengan cepat meleleh setelah terlilit oleh benang api itu akhirnya dia berubah menjadi sekelompok cahaya spiritual pada saat ini teriakan hun tiandi juga bergemuruh di seluruh dunia benua api telah berubah menjadi kepompok besar saat gugusan cahaya ini muncul akhirnya perlahan-lahan mendarat di alun-alun api surgawi dan perlahan-lahan tenggelam jauh ke dalamnya banyak simbol api misterius melilit seluruh alun-alun seperti segel apakah itu berhasil? tanya dari gugusan mereka menyaksikan alun-alun api surgawi melayang di langit dan mendengar suarakan yang menggetarkan di daratan tengah apakah mereka akhirnya menghentikan bencana ini? kami telah berhasil sesaat kemudian emosi terkejut di wajah mereka berangsur-angsur berubah menjadi kegembiraan yang liar suasana hati mereka melonjak akhirnya mereka tertawa terbahak-bahak ha 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 Sun'er dan Cailin lalu berkata sya ha 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 sesaat kemudian mereka buru-buru bergegas menuju alun-alun api surgawi kuh 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 batu kelamah tiba-tiba terdengar saat kedua wanita itu merasakan putus asa cahaya di pilar api bergerak Dan sosok yang agak ilusi muncul di depan keduanya Aku masih hidup Hanya saja aku telah menghancurkan tubuh fisiku Yang perlu aku lakukan adalah membuatnya lagi nanti Ucap dari Shoyan Lalu dua sosok wanita cantik menerkamnya Setelah tawa Shoyan terdengar Mereka dengan keras menuju ke pelukannya Jangan pergi dan menjadi pahlawan lagi lain kali Entah siapa yang berbicara ini Antara Sun Er atau Cailin Ini akan menjadi yang terakhir kalinya Ucap dari Shoyan Lalu Shoyan melihat di tengah alun-alun api surgawi Jiwa Dodi disegel di bawahnya Dia akan secara bertahap disembuhkan oleh nyala api di dalam kegelapan Pertarungan besar mungkin menyedihkan Tetapi beruntung Shoyan muncul sebagai pemenangnya Shoyan tersenyum saat dia melihat daratan tengah yang telah hancur hingga tertutup lubang Akhirnya aku bisa beristirahat Ucap dari Shoyan Sambil memeluk dua wanita di alun-alun api surgawi dan perlahan menutup matanya Leluhur Shoyuan aku telah berhasil menyelesaikan apa yang tidak Anda capai Ucap dari Shoyan di dalam hatinya Pertempuran besar sepanjang sejarah telah berakhir Setelah pertempuran besar berakhir pasukan aliansi menyerbu Alam Hun untuk pertama kalinya Tetapi setelah memasuki Alam Hun yang bisa mereka lihat hanyalah ruangan dipenuhi dengan kematian hampir tidak ada jejak manusia lagi Pasukan aliansi mengerti mengapa Alam Hun begitu kosong Ini karena orang-orang disini sepertinya telah dilemparkan ke dalam olam darah Hun Tian Di memang telah mengorbankan segalanya untuk mencapai tujuannya Beberapa orang yang tersisa di dalam Alam Hun juga dibawa pergi Setelah itu Gu Yuan dan yang lainnya bekerja sama untuk menghancurkan tempat persembunyian Clan Hun ini Sejak saat itu Clan Hun sudah tidak ada lagi di daratan tengah Di antara 8 Clan kuno hanya Clan Gu, Clan Yang, dan Clan Li, dan Clan Xio yang masih ada Garis keturunan Dou Di menguntungkan mereka yang darahnya paling dekat dengan Xio Yan Efek yang paling jelas dirasakan oleh Putri Xio Yan yaitu Xio Xio Dia langsung melonjak menuju kelas Dou Zheng bintang 8 saat Xio Yan mencapai kelas Dou Di Meskipun Xio Xio memiliki bakat luar biasa Bakat ini belum sepenuhnya terungkap ketika dia langsung melompat menjadi ahli top di benua Doki Seluruh Clan Xio akan benar-benar menikmati manfaat yang dibawa oleh garis keturunan Dou Di Kekuatan mereka akan meningkat pesat di masa depan Cepat atau lambat mereka akan menjadi Clan yang terkuat Xio Yan Sang Dewa Api nama ini telah bergema di setiap sudut benua Doki Dan dipuja-puja oleh banyak orang Dia sudah dianggap seperti dewa yang menjaga benua Doki Tentara aliansi dibubarkan Tetapi aliansi Rumah Langit masih ada Apalagi aliansi saat ini tidak lagi dipisah menjadi berbagai vaksi dan sekte Dua tahun telah berlalu sejak pertempuran besar yang menggemparkan itu Daratan Tengah sudah menjadi makmur kembali Dengan bantuan kekuatan api surgawi Xio Yan hanya membutuhkan dua bulan lagi untuk memperbaiki tubuhnya Setelah terluka saat pertempuran dengan Unti Andi Selama dua tahun ini Xio Yan, Sun Er, dan Cailin menyelenggarakan pernikahan megah yang luar biasa Ini adalah merupakan janji yang pernah diberikan Xio Yan kepada kedua wanita itu Segera setelah pernikahan Xio Yan mengembalikan posisi kepala aliansi Rumah Langit kepada Yao Alasannya adalah bahwa aliansi Rumah Langit saat ini tidak perlu lagi didukung olehnya Xio Yan hanya santai sepanjang waktu setelah dibebaskan dari beban ini Dia benar-benar bahagia di dunia ini Waktu berlalu, musim semi berlalu, dan musim gugur datang Lebih dari satu tahun berlalu dengan tenang Tiga sosok duduk di dalam papiliun sekitaran lima kilometer dari kota Beili Di bagian timur daratan tengah Liu Qing, apakah dia akan datang? Ucap dari Lin Yan Lin Yan, sudah bertahun-tahun tetapi kamu masih sangat tidak sabaran Ucap dari Lin Suya Lin Suya, aku mendengar bahwa kamu telah mendirikan geng ya Di kota Langit Cerah Ucap dari Liu Qing Aku hanya bermain-main Itu bukan sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan orang itu Masih bukan apa-apanya Ucap dari Lin Suya Hahaha, Lin Suya ini tidak tampak seperti kamu saja ya Ucap dari Liu Qing Setelah itu sosok muncul di dalam papiliun Sosok itu adalah Xio Yan Hahaha, kamu akhirnya tiba Ucap dari Liu Qing Kegembiraan melonjak ke wajah ketiganya setelah mereka melihat Xio Yan muncul Mereka dengan cepat melangkah maju Masing-masing dari mereka melemparkan pukulan di dada Xio Yan Hahaha, kamu telah menuju sang dewa api dia Ucap dari Lin Yan Xio Yan lalu berkata Berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu Pokoknya kita tidak boleh pulang sampai kita mabuk Hahaha, ucap dari Xio Yan Bagus-bagus, aku akan menemanimu hari ini Ucap dari Lin Suya Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak Mereka begitu saja menerima pot anggur Mengangkat kepala mereka dan menuangkan anggur ke dalam mulut mereka Keempatnya mabuk dengan gembira di bawah papiliun Tawa mereka tampak sangat bebas dan tidak terkendali Lin Yan dan Liu Qing benar-benar mabuk Mereka berbaring di tanah tanpa mempedulikan reputasi mereka Tak satu pun dari mereka menggunakan doki untuk memblokir alkoholnya Mereka sangat ingin menikmati mabuk malam ini Kemana kamu berencana untuk pergi selanjutnya Ucap dari Lin Suya Aku telah bekerja keras begitu lama dan menjadi sedikit lola Mungkin aku akan kembali ke Kaisaran Jiangma Ucap dari Xio Yan Beralih ke Sekte Bunga Sekte Bunga saat ini juga telah sepenuhnya bergabung ke dalam aliansi Guru ucap Nala Yan Ran Yan Ran apakah ada sesuatu Ucap dari Yun Yun Xio Yan telah mengirim pesan Ucap dari Nala Yan Ran Apa itu ucap dari Yun Yun Dia bertanya apakah kamu bersedia untuk kembali ke Kaisaran Jiangma Ucap dari Nala Yan Ran Yun Yun terkejut Matanya yang cantik tiba-tiba menjadi sedikit lembab Ada tempat di sana yang sangat dia rindukan Waktu pun berlalu begitu cepat Dan cerita pun sekarang beralih ke Kaisaran Jiangma Di Kota Wutan Kota Wutan adalah situs suci di mata banyak warga di Kaisaran Jiangma Ini karena tempat itu adalah markas besar Clan Xio Clan Xio telah menghasilkan banyak ahli selama bertahun-tahun ini Hampir tidak ada kelompok yang bisa menandinginya Bahkan di seluruh benua Doki Di sebuah halaman Xio Yan sedang duduk di kursi batu Ditemani oleh Sun'ar yang sedang memotong buah Setelah itu dia menyuapkan buah ke mulut Xio Yan Setelah menyuapi Xio Yan Sun'ar hendak berdiri Tetapi Xio Yan menahan dengan pelukanya Setelah itu Xio Yan mulai mangseng Pengen macok Sun'ar Kakak Cailin dan yang lainnya masih ada Ucap dari Sun'ar Tidak apa-apa jika mereka menonton Kita akan pasangan ucap dari Xio Yan Waduh ayah kamu menggertak ibu lagi Aku akan memberitahu ibu Cailin Ucap dari Xio Xio Bocah kecil kamu benar-benar berani mengancam ayahmu Sana pergi jajan cilok Mengganggu saja kau Ucap dari Xio Yan Kakak Xio Yan jangan bicara begitu Ucap dari Sun'ar Xio Yan tersenyum Aku punya perasaan aneh selama periode waktu ini Ucap dari Xio Yan Apa itu? Tanya dari Sun'ar Sun'ar apakah kamu tahu mengapa elit dodi di benua doki akhirnya menghilang? Ucap dari Xio Yan Memang kenapa? Tanya dari Sun'ar Mungkin karena mereka telah meninggalkan benua doki ini Ucap dari Xio Yan Itu tidak mungkin benar kan? Ucap dari Xio Yan Perasaan itu menjadi semakin intens Nah tapi mungkin aku akan mendapatkan jawabannya nanti Ucap dari Xio Yan Sun'ar mengangguk sedikit setelah mendengar ini Setelah bertahun-tahun lamanya Ada menara batu yang menjulang tinggi di markas aliansi rumah langit di daratan tengah Ada banyak ahli yang melayang di udara di sekitaran menara batu Xio Yan duduk diam di tempat itu Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang legendaris di dalam satu dekade Xio Yan sang api di atau kaisar api Apakah menurutmu Xio Yan mengatakan hal yang sebenarnya? Ucap dari Zukun Masalah ini aku juga tidak tahu Tetapi tampaknya ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa elit dodi di benua doki ini telah benar-benar menghilang Tidak mudah membunuh seseorang pada level itu Ucap dari Gu Yuan Zukun lalu mengelah nafas Dia memiliki perasaan yang sangat rumit di hatinya Xio Yan tiba-tiba membuka matanya Pilar ki yang tampak telah menembus dunia bangkit di atas kepalanya Akhirnya itu melesat ke langit yang jauh Riak di lahit menjadi sangat kuat saat pilar doki ini melesat keluar Sesaat kemudian sebuah terowongan yang berisi cahaya redup telah menembus batas ruang dan muncul di tempat ini Xio Yan tiba-tiba berdiri ketika terowongan itu muncul Ori Jin Ki Itu adalah Ori Jin Ki yang telah menghilang dari benua doki Itu juga hal yang penting untuk memungkinkan seseorang untuk menjadi daudi elit Ketika terowongan itu muncul mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mereka yang tidak berkembang selama seribu tahun Sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda untuk tumbuh lagi Mereka sangat bersemangat ketika mereka melihat terowongan cahaya itu Xio Yan lalu mengelah nafas dalam-dalam Senyum terangkat di sudut mulutnya Mungkin ini juga akan menjadi awal yang berbeda Sekian dan terima kasih Tamat bro Tidak terasa gue bawain alur cerita ini udah tamat ya setelah berapa bulan gue bawain alur cerita ini ya Kalau nggak salah ada 4 bulan mungkin ya 4 bulan 4 bulan adalah 4 bulan kira-kira 4 bulan 3 bulan 4 bulan lah ada Dan di setiap hari itu gue nggak pernah libur Libur pas nih kadoan Oke terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga akhir Dan terima kasih banyak gue ucapin buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rizkinya lewat link saweria di bawah kolom deskripsi Gue tidak lupa untuk berterima kasih pada semua kru yang membantu gue untuk menyelesaikan alur BTTH ini ya Gue terima kasih banyak pada kru semuanya Ada Lutfi Hakim Aceh Gunawan Cacing tau-caring tau-cau eka Sama tek-tek Bangek Ucing Gering semuanya Oke terima kasih penonton Dan gue rasa gue cukup Apa ya Membuat kalian bisa terhibur Kita akan lanjutin Alur session 7 nya Kita akan tetep lanjutin ya Tapi gue mau libur dulu Mau libur tadinya sih Tapi gimana nanti ya Terima kasih banyak semuanya Dan Assalamualaikum Dan semoga sehat selalu buat kalian semua Dadah